Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono bersama Wadir Krimum Polda Metro Jaya dan Kabak Pengembangan SDM Kemenhub mengadakan press release ungkap kasus penipuan masuk CPNS Kemenhub di Gedung Utama Polda Metro Jaya, Jakarta. Tersangka yang berinisial HB melakukan aksinya mulai dari tahun 2010 telah meraup uang hingga miliaran rupiah. Pihak kepolisian mulai mencari pelaku berdasarkan surat laporan polisi pada tahun 2015, 2016, dan 2018. Barang bukti yang berhasil diamankan pihak kepolisian berupa ID Card dan kuitansi dengan nominal jutaan rupiah. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 378 KOHP tentang penipuan dan atau penggelapan dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun. Itu teman-teman ini yang bersangkutan dikenakan pasal 378 ya? 378 dan 372 dan nanti kita masih ngecek aset-asetnya daripada tersangka ini, dari hasil penipuan ini dibelikan apa ya? Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.